Jago kedua jilid 20. Waktu ia mengulangi menyerang kembali sebagian senjata mereka telah rontok. Gesit sedikit saja disertai suara jeritan dua orang telah roboh terguling. Namun dua orang yang bersenjata pedang itu cukup tangguh karena tak pernah menerima kerugian dari si pemuda siin. Meskipun kedua temannya telah kuncup nyalinya, senjata pedang mereka tak pernah kendor maupun kena kepaperas oleh pusaka di tangan tiang giok. Kedua orang secara bergabung tetap berusaha mencoba membendung rangsekan-rangsekan si pedang kilat yang tampak kalap. Dari kedelapan orang yang keluar hanya enam orang saja yang bertempur, dua orang binasa jadi sisa empat orang. Kedua orang yang tak bertempur, berdiri menonton sambil membawa obor-obor di tangan kiri kanannya sebagai penerangan. Tiang giok mencoba cepat membereskan keempat sisa yang tinggal, namun mereka kini merubah taktik dengan bertempur berpencar agar bisa meletihkan lawan karena tenaganya yang terbagi. Jika tiang giok menyerang kepada yang satu dan mencecarnya terus-menerus yang lain-lain akan membantu dengan menyerang dari belakang atau samping. Bila kemudian ia meninggalkan lawan itu mereka pun membagi diri ke berbagai jurusan. Walaupun demikian tiang giok tak hentikan gerakannya dan menyerang hebat setiap ada ketika dengan segenap kemampuannya. Nampaknya mereka hanya akan main mundur-mundur lagi ke belakang mulut gua, namun karena harus bertahan mau tak mau mereka bertempur secara tak karuhan. Dalam keadaan kacau itu dua buah senjata kampak telah menyerang kepada tiang giok, ia cepat menghindar. Tapi ketika ia maju menyerang dua buah tameng telah menyambutinya. Pedang tiang giok dengan tepat menancap ke dalam tameng tersebut, untuk kagetnya tameng tersebut tidak terbelah maupun rusak hanya pedang pusakannya seakan-akan lekat masuk ke dalam kayu masah. Pada saat yang terlena sedikit itu berbagai senjata telah menyerimpung dan mengetruknya dari berbagai arah. Tak mau kalah tiang giok empos semangatnya dan menarik sekuat tenaga. Ia berhasil yang segera putarkan pedangnya buat menyambuti, namun lawan secara cerdik telah menarik senjata mereka semua dan mengajukan kedua teman yang memakai tameng kayu itu. Walaupun demikian ia masih kalah setindak, hampir saja lengannya terlukai kalau ia tidak gesit menghindar. Untung hanya pakaiannya saja yang terobek kenaguratan pedang. Gusarnya tiang giok mulai timbul yang membangkitkan semangat juangnya pantang menyerah. Ia tahu dengan akal licin para lawan itu memancing agar ia membacok tameng kayu yang sengaja dibuat untuk menghadapinya, lalu mengeroyoknya beramai-ramai sedangnya senjata itu tertempel. Maka ketika tameng itu tersorong kembali pula padanya ia hanya menyerempet dengan memaprasnya dari samping atas ke bawah. Dalam melihat celah-celah yang kosong secara tiba-tiba ia menusuk ke muka di antara kedua tameng kayu tersebut. Tetapi lawan tersebut agaknya memiliki kepandayan yang berarti karena secara mendadak pula mereka berusaha mengacip pedang pusakanya dengan kedua tepi tameng itu yang saling dirapatkan. Tiang giok tak gugup maupun kehilangan akal. Tangan kirinya segera terangkap dan menghantam dengan serangka pedangnya hingga lawan yang di kiri muka tergebrak, dalam keadaan demikian kakinya pun menendang yang membuat tameng di kanan terpental dan orangnya yang memegangi terhuyung-huyung. Menggunakan kesempatan ia langsung mengirimkan tikaman-tikaman yang mematikan kepada kedua orang, beruntung mereka segera tertolong oleh keempat temannya yang maju dengan berbagai serangan. Tiang giok tak mau tinggal diam, sambil berkelit menghindar dari keempat lawan tubuhnya mengagus dan terus maju untuk merangsik kedua orang yang terpaksa meloncat menghindar ke samping kiri kanan. Mendadak tubuhnya mencelat dan menubruk ke arah orang yang memegang sepasang obor terdekat, pedangnya dikerjakan untuk menusuk muka orang. Dalam kagetnya karena tak bersenjata orang itu mengangkat tangan kanannya buat sekedar memberikan perlawanan. Namun si pedang kilat telah memperhitungkan sampai di sini, tiba-tiba saja ia balikan pedangnya dan membacok ke bawah. Terdengar jeritan nyaring diiringi benda, jatuh karena tangan kanan yang memegang obor itu telah terpapas kutung sebatas siku. Kebetulan obor itu jatuh ke atas ceceran minyak yang tadi sengaja dituang-tuangnya, api segera mulai menyala yang mula-mula kecil akan kemudian menjilat-jilat mengikuti aliran minyak bumi yang ada. Dengan kakinya tiang giyok mendupak orang yang terluka. Hingga mencelat terbanting tak bangun-bangun lagi. Ia kemudian memburu kepada pemegang obor kedua yang di sebelahnya. Saking takutnya orang ini melemparkan obornya ke tanah dalam usaha mencabut sepasang senjata pitnya di punggung. Tentu saja api segera berkobar-kobar di bagian lain tanah yang berminyak yang cukup membuat kederpula lain-lainnya. Si pedang kilat tak mau mengasih ampun pedangnya dikerjakan berturut-turut, ia pikir jalan satu-satunya untuk memperoleh kemenangan tercepat adalah dengan mengurangi jumlah lawan sebanyak-banyaknya. Dari ke-12 orang baru 10 yang muncul maka masih ada 2 orang yang bakal dihadapi. Sebelum mereka keluar ia harus mengurangi pula lawan yang ada kalau perlu mengurasnya semua. Masih ada lagi Hek Bin Kim Kong dan baru yang terakhir menghadapi Hun Chue E Moong. Maka tak perlu tanggung-tanggung ia melihat keadaan lawan. Si pemegang obor bersenjata sepasang pit mencoba menangkis, namun senjata tersebut segera terpaperas ke tajaman pedangnya. Masih ia mencoba menghindar tapi sia-sia, belum tiga jurus tiang giyok berhasil membenamkan pedangnya ke dada orang. Ketika seorang yang bersenjata kampak datang menyerang, dengan tangan kirinya ia menyampok. Sambil berbalik tubuh mengegos tangan kanannya dikerjakan menghantam ke wajah orang dalam jurus siau Tianlui Kang. Tengk pukulan pertama angin dan guntur menyapu mega. Tanpa bersuara lagi orang itu roboh dengan wajah remuk. Secepat kilat tangan tiang giyok mencabut kembali pedangnya yang terbenam dari tubuh yang hampir ambruk dan dipakai memapaki pedang lawan yang datang dari belakang. Orang ini tak menduga hingga tercolong. Ujung pedangnya kesampok putus. Tapi ia masih bisa gesit menghindar serangan lawan yang datang kemudian. Sementara itu api tambah berkobar-kobar yang menjilat setiap benda yang bisa terbakar serta mengikuti aliran minyak bumi yang dibuat si pedang kilat. Waktu tiga orang bersiap-siap melakukan penyerangan tiba-tiba terdengar suara letusan di dalam mulut gua sebelah kanan. Hal ini tentu saja mengejutkan semua anggota sisasi 12 bayangan seakan-akan jantungnya mau terlepas dan bergoyang-goyang. Sebelum mereka sadar kembali tiang giyok terus merangsek kepada lawan berpedang yang seorang. Dalam semangatnya turut copot orang ini hanya main mundur saja hingga akhirnya si pemuda berhasil menendang jatuh pedangnya disusul dengan tendangan berikutnya yang melempar dirinya ambruk ke dinding kiri mulut gua. Bersamaan terdengar suara letusan lagi yang menghancur leburkan tubuhnya jadi berkeping-keping. Tak berhenti sampai di sini tiang giyok memburu ke lawan berikutnya, karena terkejut orang ini jatuh terpeleset dan segera bajunya yang berlepotan kena minyak bumi dimakan api yang menyambarnya. Orang itu jadi kalang kabut berteriak-teriak sambil berusaha melarikan diri, tetapi sekali sabetan tiang giyok membuat tamat riwayatnya buat mengakhiri penderitaannya. Hanya tubuh ini tetap terbakar dimakan api walau jiwanya sudah melayang tak merasakan apa-apa lagi. Dalam kesusunya mengejar orang tadi kaki kiri tiang giyok terpentang karena menginjak kerikil-kerikil yang licin berminyak, hampir saja ngusruk ke muka jika pedangnya tak berhasil menunjang dirinya. Di saat itu sebuah kampak melayang berniat membacok kaki kanannya yang di belakang. Tiang giyok cepat bangkit sambil putar tubuhnya, pedangnya dikerjakan pula buat membacok. Hanya lagi-lagi ia lupa karena lawan telah menyambuti dengan tameng kayunya yang membuat senjatanya terbenam sesaat sukar dicabut. Tubuhnya terhuyung-huyung ke muka hampir jatuh. Bersamaan itu kampak lawan datang lagi membabat ke arah bahunya. Berbareng itu sisa dua lawannya yang masih ada berniat maju kembali membantu, namun terhalang oleh jilatan api yang seakan-akan mengurung tubuh si pemuda. Melihat bahaya tiang giyok jatuhkan diri berdongkoh hingga serangan luput. Dengan kakinya ia berhasil menendang kampak lawan itu yang terlempar. Ketika tangannya dikerjakan menggenjot dalam jurus Hoan In Xiaotian, membalik awan membakar langit, orang itu menjerit sambil muntahkan darah hidup. Bacokan susulan yang dilakukan Tiang giyok secara otomatis membuat orang ini benar-benar menuju ke akhirat menjumpai Giam Loong si Raja Akhirat. Sewaktu si pedang kilat berdiri ia rasakan tubuhnya panas, tanpa setahunya pula kiranya api telah mulai menjilat pakaiannya. Dan terutama kantong berisi bahan obat pasang di pinggangnya menyala-nyala ujungnya yang setiap saat bisa meledak. Di saat mana di dalam gua yang kini terang-benderang karena api yang menyala-nyala berkelebat dua bayangan menuju ke mulut gua. Tiang giyok sungkan sia-siakan ke tempatan baik itu, sekuat tenaga ia lemparkan kantongnya yang telah menyala ke arah dua orang yang baru datang. Bersamaan terdengarnya letusan tubuh kedua orang itu melompat mumbul seperti dilemparkan akan kemudian jatuh kembali tak bangun-bangun secara mengerikan. Tubuhnya sebagian hangus dan mulai dijilat api. Hun Cue E Moong kau bajingan keluar untuk menghadap Raja Akhirat Tiang giyok menggembur ke dalam. Jika tidak segera sarangmu ini kuledakan. Tapi untuk sesaat bayangan si Raja Iblis berpipa tetap tak nampak. Dalam keadaan panik ini kedua lawan yang tersisa tak berani menyerang pada Tiang giyok di hadapannya. Ditambah bau sangit dari daging terbakar yang menyemerbak dalam arna pertempuran membuat nyalinya tambah kedar. Semangat tempurnya kocar kacir dengan menganggap si pemuda telah gila, namun sangat berbahaya ini. Maka ketika Tiang giyok palingkan mukanya memandang pada mereka, hati mereka tambah ciut dan telah kebat-kebit. Si pedang kilat sapukan pandangannya ke sekitar, di saat itu kembali terdengar dua letusan diiringi suara mengemuruh di bawah tanah dalam gua. Bumi tempat mereka berpijak seakan tergetar dan bergoyang. Kedua bawahan huncwee moong terakhir bertambah tak karuan saja perasaannya, darah seakan-akan berhenti mengalir di tubuh mereka yang membuatnya dingin padahal api di sekelilingnya menjilat-jilat. Hayo lekas bunuh diri sebelum engkau menerima kematian secara yang terlebih mengerikan membentak Tiang giyok. Tapi kedua orang tak bertindak apa-apa, entah tak terdengar entah memang tidak bersedia bunuh diri. Sedang suara gemuruh bertambah keras saja yang membuat guncangan-guncangan makin terasa. Ketika suara letusan terdengar, sekali lagi batu-batu mulai meluruk dan berjatuhan di mulut lubang gua sarang si Raja Iblis. Tiang giyok segera lompat memburu untuk menusukan pedangnya kepada salah seorang lawan terdekat. Dalam keadaan demikian bukan saja tusukannya jadi menceng bahkan tubuhnya pun limbung dan nguseruk ke muka sedang lawan telah menghindar. Lawan yang satu mengetahui keadaan ini telah maju ke muka dan balik menusukan pedangnya yang terpaperas ujungnya tadi. Namun karena guncangan keras pula tubuh dan pedangnya bergoyang-goyang dan jatuh ke depan. Sebuah ledakan hebat terdengar diiringi gemuruh seperti suara gunung rubuh. Batu-batu besar diikuti dengan debu-debu pasir berguguran menutupi lubang mulut gua perlahan-lahan yang lama-kelamaan bertambah penuh. Terus-menerus jatuhan batu-batu tersebut berlangsung dan akhirnya sarang huncwee moong ini tertutup rapat sama sekali seakan-akan sengaja diuruk agar tak bisa digunakan lagi selama-lamanya. Hancur leburlah sudah sarang iblis itu. Di gelanggang pertempuran pun terjadi perubahan. Orang yang berniat menusuk tiang giyok yang terjatuh kini berbalik jatuh terhuyung ke muka. Sialnya justru tubuhnya itu menubruk ke arah si pedang kilat yang cepat angkat pedangnya buat memapaki. Tak sempat menjerit lagi orang ini binasa karena tenggorokannya tembus, andai kata ia bisa sempat berteriak juga tak akan terdengar karena kalah oleh suara tanah longsor yang mengemuruh. Tiang giyok bangkit dan mengudak kepada sisa terakhir lawan yang berniat melarikan diri. Hanya dengan beberapa kali lompatan ia telah berhasil berada di belakang si korban. Waktu ia ayunkan pedangnya berkelebat orang itu pun segera roboh tengkurap tanpa mengetahui bagaimana caranya ia terbunuh. Di saat ini terdengar ledakan dasyat kembali. Badan tiang giyok mencelat terlempar jungkir balik bagai dilontarkan oleh suatu tenaga yang kuat tak kelihatan. Cepat ia emposkan tenaganya, waktu tubuhnya bangkit kembali tak urung dari mulutnya menyemburkan darah segar. Perlahan-lahan ia putarkan tubuhnya sambil dengan tangannya terangkat siap sedia. Matanya segera tertumbuk dengan lawan di hadapannya yang juga menatap penuh kebencian kepadanya dengan sepasang metu yang sipit. Itulah Hun Cue E Moong. Di keremangan sinar senja yang hampir pudar tiang giyok melihat si raja iblis tersebut berdiri kukuh beberapa tumbak di hadapannya, di masing-masing tangannya memegang bayi yang tak bersuara lagi dengan di mulutnya sendiri berlepotan cairan berwarna kemerah-merahan. Sorot matanya tak terperikan seakan-akan mengandung dendam kesumat yang sukar dijajaki. Rupanya engkau mempunyai nyawa rangkap yang berlapis-lapis hingga saat ini belum mampus-mampus juga. Tapi kini aku akan membuatmu mati sungguh-sungguh dengan tak gampang-gampang setelah penyiksaan-penyiksaan yang engkau akan rasa. Sebenarnya dua hari lagi baru akan keluar, namun engkau memaksa juga aku muncul lu untuk menghadapimu hari ini. Hingga terpaksa aku mempercepat sempurnanya ilmuku itu dan kuhancurkan sorangku. Sekarang engkau tak berakal lolos lagi, kemari Hun Cue E Moong lemparkan kedua bayi yang berada dalam genggamannya ke samping setelah tampak ia menyedot sekali ke kedua ubun-ubun bayi tersebut. Tangannya menggapai sekali yang kemudian berubah jadi bertolak pinggang dengan sikap jumawa seperti yang biasa diperlihatkan. Meskipun dirinya terluka dalam kena tendang dari si iblis yang melontarkannya tadi tiang giyok tak ingin memperlihatkan kelemahan. Setelah menghirut nafas sesaat dan berhasil melancarkan peredaran darahnya ia membalas menyaut. Berkat doa puji Tai Ong yang bangsat umurku masih dipanjangkan justru guna mengakhiri segala perbuatanmu yang maksiat dengan memendekan umurmu sampai di sini saja ia tertawa-tawar. Tidak begitu mudah bocah. Hahaha. Kini ilmuku telah sempurna, siapapun tidak ku takuti lagi tak terkecuali si keparat. Giyok bin Lian Hoan Gan Leng Tum Ong menepuk dadanya serta tertawa berkah-kakan. Tiang giyok jadi ragu-ragu. Perkataan si iblis itu mengandung kebenaran dan juga kemungkinan tipuan dari seorang yang berhati culas keji. Bahwa dua hari lagi ilmu waduknya baru sempurna memang betul, namun sekarang dengan ia mempercepatnya sambil menghirup kedua otak bayi sekaligus dalam sehari untuk menyempurnakan ilmu yang sedang ditapakannya adalah hal yang meragukan. Yang terang ilmunya akan bertambah maju seperti dirinya pula dibandingkan seminggu yang lalu. Maka ia harus berhati-hati menghadapinya, terlebih-lebih lagi pada tipu dayanya yang licin. Di sarangnya sendiri Hun Chue E. Mo Ong telah memasang bermacam-macam jebakan, bahkan obat peledak yang siap sedia menghancur leburkan guanya apabila pada detik terakhir musuh yang datang menyatroni dari luar tidak bisa dibendung lagi dengan maksud agar mereka terkubur hidup-hidup. Ia sendiri dengan mempergunakan jalan rahasia akan selamat keluar dari tempat itu. Siapa sangka justru Tiang Giok yang memulai memasang obat peledaknya tersebut yang kemudian ternyata merupakan sumbu untuk menyalakan obat pasangnya sendiri yang disimpan di bawah tanah. Mau tak mau ia harus munculkan diri dengan ilmunya yang hampir berhasil, tentu saja kemurkaan Hun Chue E. Mo Ong tak terkatakan. Setelah ia berhasil menemdangnya sampai terlempar di saat si pemuda sedang lengah, Raja Iblis ini tengah berpikir-pikir dengan tipu daya apa ia akan bisa menghabiskannya. Tapi sebagai orang yang suka buka mulut besar ia tak mau kalah gertak dalam sikapnya, maksudnya setidak-tidaknya akan membuat hati pemuda itu sedikit keder ketika menghadapinya. Mo Ong tahu tentu si pemuda itu pasti mempunyai andalan berani meluruk seorang diri, buktinya saja semua anak buahnya telah disapu bersih sama sekali. Demikianlah dua musuh besar yang telah jadi lawan bebu yutan saling pandang-memandang di tengah-tengah kobaran api yang mulai padam serta getaran-getaran yang meredah. Tapi si pedang kilat tidak lama berbimbang-bimbang ia segera loloskan pedangnya dan mengabungkan ke atas. Di kegelapan sinar senja itu badan seng pedang jadi bercahaya yang mengeluarkan selarik sinar yang menerangi ke sekujur tubuhnya. Tayang kiam berseru si iblis. Ya, engkau tentu sudah mengenalnya dengan baik, bukan? Sekarang aku akan memersenkannya dengan satu sabetan ketubuhmu membalas tiang giok. Dari titik dari mana engkau memperolehnya pandangan Mo Ong seperti terkejut. Cucu murid siau bian siau seng yang kau tipu masuk jurang. Di mana ia sekarang? Kukira tak terlalu jauh di sekitarmu. Hahaha. Hebat sekali pengaruh kata-kata si pedang kilat sampai Hun Cue Mo Ong putarkan kepalanya untuk mencari-cari dengan menebarkan pandangannya. Namun yang dilihat sekarang gelap gulita di sekelilingnya yang mulai merayapi dengan jatuhnya senja ke tempat peraduan dan nyala api yang mulai padam. Ia menantimu sekarang untuk sama-sama berangkat ke akhirat guna memperhitungkan takaran kejahatanmu yang telah luber, berkata lagi si pemuda. Belum tentu membentak Hun Cue Mo Ong. Ia membesarkan hatinya dengan menghibur diri, apabila menilih kata-kata si pemuda, orang yang ditakuti itu pasti sudah meninggal. Hingga hanya pemuda tersebut yang merayap seorang diri keluar jurang, kalau tidak tentu sama-sama datang dengannya buat menggempur padanya. Dari punggungnya Hun Cue Mo Ong meloloskan sebuah pedang yang badannya mengeluarkan sinar biru berkilauan. Itulah Tiang Yang Kiam pedang pusaka si pemuda sendiri. Jadi dua buah pedang pusaka akan saling berhadapan. Tiang Jiok merasa gegetun sekali pedang tersebut bisa jatuh di tangan si Raja Iblis. Ketika ia terjatuh ke dalam jurang pedang Yali Kiong Chu pun turut terjatuh di tangan iblis itu yang berarti ada dua pusaka padanya. Sekarang hanya terlihat sebuah, entah dikemanakan yang lain yaitu pedang hitam pusaka milik si Nona. Malam ini akan ngatalah siapa yang lebih kosen, engkau akan menerima ganjaran untuk kekurang ajaranmu itu si Raja Iblis bolang balingkan pedangnya. Tiang Jiok tak berkata kata lagi, sambil berseru ia lompat maju untuk menikam. Ketika Moong mengegosia putar pedangnya membabat ke arah pergelangan lawan dengan maksud agar bisa melukai yang membuat pedangnya tersebut jatuh dalam usaha untuk merampas kembali pedang pusaka gunungnya. Namun lagi-lagi Hun Chui E Moong bisa menghindar. Sebagai mana biasa walaupun tubuhnya gemuk besar ternyata ia gesit dalam mengelakkan serangan-serangan si pemuda. Waktu kelima kalinya Tiang Jiok membacok iblis itu mengangkat Tiang Yang Kiam menangkis. Suatu bentrokan terjadi yang menimbulkan suara nyaring sambil melontarkan api. Demikian pula ketika Tiang Jiok melakukan serang yang membadai dari samping, atas bawah dan kiri kanan, si iblis melayani dengan selalu menangkiskan senjatanya yang menyebabkan bentrokan-bentrokan. Lelatu-lelatu jadi kerap kali nampak seakan-akan letihkan sebuah kembang api yang menambah bagus pemandangan pertempuran yang dilihat. Begitulah pertempuran berlangsung dengan seru, yang satu menyerang sengit dan yang lain membalas penuh benci. Cepat 20 jurus telah lewat, menjelang jurus ke-30. Tiang Jiok memperketat rangsukannya dengan bersilat memakai Ho Mokyam Hoat. Segera 50 jurus telah lewat. Biar bagaimana pedang bukanlah senjata pegangan si iblis maka selewatnya itu ia mulai nampak tanda-tanda keteter dengan bertempur men mundur saja. Tanpa terasa mereka telah meninggalkan mulut gua sarang si iblis cukup jauh. Masih Tiang Jiok bertempur dengan bernapsu memperoleh kemenangan secepatnya tanpa memberi kesempatan si iblis berbuat tipu daya. Dalam keadaan mulai berbahaya ini Mo Ong pindahkan pedangnya ke tangan kiri dan mencabut senjata pipa andalannya yang diselipkan di pinggang. Segera terjadi perubahan di gelanggang pertempuran yang kembali seru. Kini keadaan seimbang. Bahkan lama-kelamaan terlihat tanda-tanda keunggulan di pihak si iblis yang bisa menyerang dengan gencar ke-72 jalan di tubuh Tiang Jiok. Meskipun demikian untuk mengalahkan si pemuda dalam waktu dekat adalah suatu harapan yang sukar. Seumpama orang mendaki gunung hendak lekas-lekas sampai ke puncaknya. Cepat 50 jurus lagi telah berlalu. Kini mereka telah berkelahi 100 jurus lebih, napas masing-masing telah memburu dan tenaganya tambah susut. Pertempuran nampak berimbang namun dilakukan agak ayah layalan karena mereka tak bisa bergerak selincah semula. Suatu ketika si raja iblis menyampok pedang Tiang Jiok sekuat tenaga. Diiringi bunyi nyaring dan lelatu api yang munkrap kedua senjata yang beradu itu sampai terlepas dari tangan masing-masing. Tiang Jiok rasakan tangannya yang berpeluh lemas tak bertenaga sedang Hun Cue Moong tergetar kesemutan pergelangannya. Namun ia masih memegang senjata Tiang Yang Kiam di tangan kiri, mengetahui keunggulan ini secepat kilat ia membabatkan pedangnya dengan segenap tenaganya. Tak ada jalan lain bagi si pedang kilat selain berdongko untuk meluputkan serangan tersebut. Ia berhasil, tapi Moong telah mengulangi serangannya dengan menikam kepadanya berulang-ulang. Terpaksa Tiang Jiok cuma men mundur dan gelit hingga bertempuran makin jauh meninggalkan tempat asal. Ketika satu saat kembali Hun Cue Moong yang telah menggunakan tangan kanannya menusuk ke arah dada, tiba-tiba tanah yang diinjak Tiang Jiok yang rupanya kurang keras melesek hingga tubuhnya terpeleset jatuh terguling tertelentang. Kesempatan ini tidak disiasiakan si Raja Iblis yang langsung menusuk ke tenggorokan lawan. Tiang Jiok balikan badannya hingga terhindar dari serangan. Tapi si Iblis tak berhenti sampai di sini dan tekuk tangannya untuk menggariti pegangannya hingga serupa orang memegang belati serta menjojohkan seng pedang kelambung pemuda tersebut. Tak ada jalan lain Tiang Jiok berguling-guling menghindar, demikian pula dalam usahanya menjauhi tikaman-tikaman yang kemudian berulang-ulang dilancarkan Iblis itu susul-menyusul. Sebagai hasilnya Moong hanya menikam tanah-tanah di bawah dari si calon korban yang menang lebih dahulu beberapa saat ketika menggulingkan badannya untuk melepaskan diri dari ancaman bahaya maut. Tanpa terasa Tiang Jiok telah beberapa puluh kali berguling-guling dengan diburu terus ujung pedang si Iblis yang terus-menerus ditusukan walaupun tak berhasil sampai ke lereng bukit. Keduanya sebenarnya telah kehabisan nafas kecapaian namun tetap berjuang bertempur. Yang satu karena mempertahankan hidup sedang yang lain berhasrat untuk mencabut nyewalawannya. Di sini Moong ternyata tak dapat membuktikan ancamannya akan menyiksa si pemuda, bahkan bisa-bisa ia kalah karena kepayahan. Maka ia ganti pikiran buat segera menamatkan saja riwayatnya daripada pertempuran berlarut-larut tiang terang tak akan menguntungkannya. Oleh karenanya setiap kali Tiang Jiok berhasil menghindari ujung pedangnya dengan gemas ia menututi tikaman lain ketubuh lawan yang bergulingan ini. Ketika dengan sekuat tenaga Moong kemudian menusukan pedangnya Seng pedang telah amblas demikian dalam menembusi tanah berbatu-batu gunung yang keras. Seketika ia tak berhasil mencabut kembali pedangnya pulang, ini pula disebabkan tenaganya yang mulai kehabisan. Hingga ia hanya terengah-engah mengatur napasnya sambil mengumpulkan tenaga dengan menunjang ke gagang pedang. Tiang Jiok sendiri sebetulnya merasakan matanya berkunang-kunang dan pandangannya kabur. Namun ketika dapat menegasi keadaan si iblis semangatnya bangkit kembali. Mendadak ia mencelat untuk menendang ke dada Moong, tapi disebabkan posisinya yang terlentang kaki itu tidak sampai serta tak berhasil mengenai sasaran. Walau begitu telah cukup membuat si iblis terperanjat dan bersiap sedia. Maka ketika tendangan lawan datang lagi ia berusaha bangkit sambil mencabut pedangnya. Karena ini pergelangannya kena tendang yang menyebabkan tubuhnya terhuyung-huyung sedang pedangnya yang bersama-sama kena tercabut jadi terpental jatuh beberapa tindak di belakangnya. Masih dalam keadaan si iblis limbung Tiang Jiok mencelat bangun dan mengirimkan jotosannya yang dasyat, sayang luput dengan bisa dihindari oleh Moong yang keburu mengegos serta memperbaiki kedudukannya. Maka ketika Tiang Jiok kembali mengulangi kepalan tangannya Hun Cue Moong pun telah menyambuti dengan menangkis. Kini mereka ganti bertempur dengan tangan kosong. Hebatnya tak kalah dengan kera mereka bertempur dengan memergunakan senjata. Hanya dikarenakan tenaganya yang makin menipis pertarungan berjalan dengan tubuh masing-masing terhuyung-huyung seakan-akan hendak rubuh. Pukulan demi pukulan dilontarkan yang dibarengi tangkisan, tendangan demi tendangan silih berganti yang membuat mereka jatuh bangun tapi masih tetap berkelahi. Dengan mengandalkan tenaganya yang besar sebenarnya Hun Cue Moong akan terlebih unggul dalam pertarungan tangan kosong, namun tak menyangka kini Tiang Jiok memiliki tiga pukulan yang kehebatannya tak dapat diremehkan atau diabaikan. Jadi mereka tetap berkelahi setara dengan dapat saling mengimbangi. Hingga akhirnya tibalah mereka di tepi jurang, apabila mereka gagal untuk saling menjatuhkan bisa-bisa keduanya akan sama-sama masuk jurang ini untuk mengakhiri segala permusuhan tersebut buat selama-lamanya. Tiang Jiok sadar ia kalah tangguh dengan si iblis, baru sekarang ia sadar pertempuran itu tak semudah yang disangkanya. Meskipun mungkin ilmu Duk Hun Cue Moong belum sempurna disebabkan masih kekurangan dua hari sebagai saat penyempurnaannya, kepandainya memang setingkat lebih atas dari dirinya yang mungkin baru bisa diimbangi oleh jia suhengnya Ong Tiang Yang. Sebaliknya, si iblis pun berpikiran sama, ia hampir-hampir kewalahan menghadapi pemuda yang bagai kesurupan ini. Sekarang ia demikian tangguh yang kemungkinan mendapat kepandain dari cucu murid Siao Bian Sia Seng yang ditinggalkan di bawah jurang sana. Satu-satunya care hanya menghabiskannya dulu baru nanti ia berpikir apa yang akan dikerjakan selanjutnya dalam membangun kedudukannya serta memikirkan masa depannya. Hingga ia makin memperketat rangsekan-rangsekannya yang sebisa-bisanya coba dibendung oleh si lawan. Hal inilah yang makin mempercepat mereka kehilangan sama sekali kekuatannya. Sampai akhirnya tubuh Tiang Giyok jatuh mendeprok di batu gunung dan tubuh Hun Cue Moong menimdihi dari atasnya. Sekuat daya si iblis berusaha mencekiknya sampai mampus kehabisan nafas. Sebaliknya si pedang kilat meronta-ronta mencoba untuk melepaskannya, matanya telah mendelik-delik dengan urat-urat hijau yang menonjol di dahinya. Ia tetap bertahan bersandar ke batu gunung karena apabila ia berusaha melorotnya kepala ini akan tergantung-gantung ke tepi jurang yang makin mengenakan dan memudahkan dirinya terlempar ke jurang lagi oleh tindakan iblis ini selanjutnya. Maka mereka tetap saling bertahan dalam keadaannya. Untuk menambah tenaga tekanannya Moong menjepit si pemuda dengan dengkul kirinya sambil kaki kanannya berusaha berjongkok sementara tangannya tetap tak lepas mencekik leher lawan. Dalam keadaan berkutatan antara mati hidup ini mendadak si raja iblis berpipa mengembor keras dan Tiang Giyok rasakan semacam cairan lengket menciprat mukanya. Ia cepat berontak dan berhasil melepas jari-jari yang mencekitnya. Hun Cue Moong menarik tangannya untuk menekap sebelah matanya yang kini tertancap sebilah pisau belati kecil dari mana darah mengucur. Sambil mencabut pisau ini ia angkat kaki kanannya mendupak kepada si penyerang yang telah berhasil membokongnya. Terdengar suara lengkingan nyaring yang dikenal oleh Tiang Giyok sebagai suara dari si nona situng yang selama ini dilupakannya dibarengi suara tubuhnya terpental jatuh. Pada kesempatan ini pun Tiang Giyok cepat gunakan kakinya menendang yang telak mengenai dada si iblis yang membuatnya mencelat mumbul sebelum pantatnya mencium tanah. Kini bebaslah beban yang selama itu menindihnya, ia segera bangkit sambil usap-usap leharnya. Dengan mengeluarkan raungan hebat secara kalap lawan balik lemparkan pisau kecil yang telah membutakan matanya sebelah kepada si pembokong. Tung Tiang Nio dihadapannya menjerit kembali karena bahunya telah jadi sarang tempat tertancap senjata ini. Terhuyung-huyung Raja Iblis ini berniat memburu ke arah si nona yang berada tak jauh di depannya. Namun usaha itu segera dirintangi oleh si pemuda yang kini siap menyerang dengan pukulan-pukulan mautnya. Mau tak mau ia harus angkat tangannya melayani jika tak ingin konyol. Kedua musuh bebu yutan jadi bertempur seru lagi dengan tangan kosong. Pukul memukul tendang-menendang sebagai lanjutan pertarungan yang barusan. Suatu kali si iblis berhasil menendang Tiang Nio hingga jatuh balik ke tempat asal mula mereka bertempur tadi. Justru ini ia berada dekat dengan tempat pedangnya Tiang Yang Kiam tergeletak. Cepat. Ia mengesot dan merangkak menuju senjata pusaka itu. Moong mengetahui adanya bahaya, sambil menggerung ia memburu dan melompatinya. Tangan Tiang Nio yang berhasil mencapai gagang pedang telah ditubruk iblis ini hingga terlepas. Sebelum si pemuda bertindak sesuatu tangan kanan moong merampas pedang itu dan mengayunkannya buat membacok sementara tangan kirinya menekan ke dada orang. Namun pedang ini tertahan pula oleh tangan Tiang Giyok yang tak mau manda begitu saja dijadikan korban mentah-mentah si iblis. Sekuat tenaga ia bermaksud memelintir agar senjata itu jatuh. Tapi Hun Cue E Moong pun bukan orang yang mau gampang-gampang menyerah. Ia terus mendesak sambil menekankan ujung pedangnya agar menjurus kepada tubuh pemuda itu. Nampaknya Tiang Giyok akan kalah tenaga karena setapak demi setapak ujung pedang itu mulai teracung turun ke bawah. Dalam keadaan moong bergirang mulai berhasil ia kembali harus menyeringai dengan merasakan sebuah gigitan pada pergelangan lengannya. Ketika ia menengok hatinya jadi gusar karena si nona yang hampir menyerupai kerangka itu telah datang lagi buat membantu lawannya. Perempuan sialan memaki moong sambil berusaha mengiparatkan gigitannya. Namun bukannya terlepas bahkan gigitan itu bertambah keras yang menyebabkan pedang tersebut lepas jadinya. Murkah Hun Cue E Moong bertambah berlipat, ia menarik tangan kanannya dan menampar hingga si nona terjajar. Rasakan nih hadiahmu, perempuan bangsa Tiang memaki. Tetapi begitu tubuhnya merosot nona tung ulangi gigitannya. Kali ini kebetis si iblis yang gemuk gempal. Hun Cue E Moong meringis-ringis sambil kerotkan giginya. Baru ia angkat tangannya untuk menghantam batok kepala nona bandel itu guna mengakhiri hidupnya. Ia jadi menjerit ketika bahunya telah tergenjot oleh pukulan Tiang Gio yang berhasil merontah melepaskan diri dari himpitan tubuh gemuk besar tersebut. Tubuh Moong jatuh tertelentang, namun dengan kakinya terangkat ini tubuh Tung Chiang Nio pun ikut terlempar. Dia segera bisa berdiri serta menghindar dari Hun Cue E Moong yang kerengkangan bangkit dengan mengeluarkan gerengan binatang buas. Entah kekuatan apa yang mendorong dia bisa bertindak apa yang ingin dilakukannya selama ini jika melihat tubuhnya yang telah rusak. Pada saat itu Moong telah berdiri, sedang Tiang Gio belum sempat membantu melainkan beringsut-ingsut diam-diam mengincar pedangnya yang terjatuh barusan dari tangan si iblis. Di luar perhitungan Chiang Nio dengan berani telah melemparkan macam-macam senjata rahasianya dari kantongnya ke arah si raja iblis berpipa. Dengan kebaskan lengan baju pulang pergi Moong membuat senjata-senjata rahasia itu rontok bagai daun-daun berguguran. Hingga sia-sialah usaha nonatung seperti menghambur-hamburkan percuma saja senjata ini, karena hakikatnya kalau kena pada si iblis pun tak akan menimbulkan luka. Disebabkan pertama ilmunya dan kedua kekuatan pelemparan penyerangnya yang kurang bertenaga. Kini setindak demi setindak Moong maju kepada si kerangkah hidup sambil tentangkan kedua belah tangannya. Sayang sebelum ia sempat bertindak apa-apa tiang giyok yang pulih kekuatannya serta mendapatkan kembali pusaka kesayangannya tiang yang kiam telah mencelak dan mengirimkan tikaman-tikamannya, sekaligus tiga tikaman. Sungguh Moong adalah iblis benar-benar, ia dapat menghindarkan kesemua serangan itu dengan mundur-mundur mengelitkan tubuhnya yang gemuk besar. Ketika si pemuda datang lagi menubruk disertai menusukan pedangnya ia maju angsurkan kedua belah telapak tangannya ke muka untuk menjepit pedang lawan dan berhasil, setelah lebih dulu mendupak dengan kakinya yang mengenai pahan onatung sampai dia terlempar. Buat beberapa ketika tubuh yang menyerupai kerangkah ini tak akan bisa bangkit cepat untuk memberikan bantuannya. Sementara tiang giyok dan si iblis telah berkutatan terlibat dalam adu tenaga saling tarik-menarik, kedua telapak tangan Moong berusaha menarik lepas pedang lawan sedang tiang giyok menarik gagangnya dalam usaha mempertahankan pedang pusaka tersebut tetap berada dalam genggamannya. Adu tenaga ini makin mempercepat sisa-sisa tenaga mereka yang tinggal atau pulih terkuras lagi. Butiran-butiran keringat mengucur deras di kedua muka orang yang bertempur serta membuat licin tangan mereka. Mendadak Moong angkat kakinya berturut-turut menendang, hanya karena jarak mereka terlebih jauh dari jangkauannya tak mendatangkan hasil. Terpengaruh oleh hal ini secara tiba-tiba tiang giyok pun lepaskan cekalannya hingga tubuh si iblis hampir terjerumu ke belakang. Lalu tangannya terangkat dalam gerakan kiyahwee siyaotian, mengangkat ebor membakar langit, yang menyerang ke ketiak musuh. Moong terpaksa buka jepitan telapaknya menangkis buat memunahkan serangan berbahaya ini. Pedang itu jatuh ke bawah, tapi sebat sekali dari bawah tangan tiang giyok telah menyawutnya dan langsung menyerang. Dari jari-jari huncwee Moong yang tergores pedang pusaka itu merembes mengeluarkan darah, tapi si iblis tak menghiraukannya seolah-olah tak merasakan sakit. Mungkin dengan ilmu duknya yang hampir mencapai kesempurnaan Moong bisa bertahan terhadap senjata, namun terhadap pedang pusaka ia tetap dapat dilukai walaupun mungkin tak dirasakannya luka-luka tersebut, sebaliknya ia berhasil menendang balik pergelangan tiang giyok yang membuat pedang itu terlepas kembali. Untung dengan tangan kiri si pemuda cepat memungut pedang yang terjatuh dan membabat ke kaki orang. Moong terpaksa tarik mundur kakinya. Begitu pula ketika si pedang kilat memindahkan senjatanya lagi ke tangan kanan dan menyerang bertubi-tubi. Kini yang diarah adalah bagian-bagian terlemah dari si iblis, terutama pada sebelah matanya yang tak berhuta. Baru sekarang ia teringat akan nasihat si cucu murid siau bian sia sing tentang kelemahan-kelemahan iblis tersebut. Hanya kesadaran ini justru datang terlambat di saat ia hampir kehabisan tenaga, selama itu ia hanya membuang-buang tenaga yang malah berbalik membuat kalah dirinya saja. Repot juga Hun Cue E Moong harus melayani pedang lawan yang datang menyambar-nyambar malang melintang bagaikan halilintar. Terutama ia harus melindungi indera penglihatannya yang tinggal satu, diam-diam ia menjadi geram lagi yang ditujukan kepada si nona yang telah dirusak. Kehormatannya olehnya beramai-ramai sampai menyerupai sebuah kerangka hidup. Ia harus lebih banyak melindungi bagian yang paling berharga ini hingga beberapa kali hampir saja bagian-bagian lemah lain-lainnya seperti tenggorokan dan pusatnya jadi korban keganasan seng pedang. Hal ini selalu tertolong oleh kepandainya sendiri yang memang telah mencapai ketingkat kesempurnaan seorang jago utama di rimba persilatan. Karena men mundur-mundur saja tak mengira suatu kali kaki Moong tergelincir menginjak batu kerikil. Dalam keadaan demikian ia menunduk buat menghindarkan serangan yang tiba hingga lewat di atas kepalanya. Secara mendadak ia meraup segenggam pasir dan melemparkannya kepada lawan yang dengan tepat mengenai kedua belah metu, tiang giok. Sedang ia kerepotan menggosok matanya yang kelilipan ini si iblis berhasil mengangkat kakinya menendang ke pinggang tiang giok dan membuat terpental jatuh. Kemudian ia menubruk ke arahnya serta keduanya jadi berguling-guling dalam memperebutkan senjata yang masih dalam genggaman si pemuda. Namun akhirnya badan yang menang besar dari si raja iblis berhasil mengusai lagi tubuh tiang giok di bawahnya. Kedua tangannya menekan mementangkan kedua pergelangan tangan tiang giok yang masih berusaha berontak. Hun Cui E Moong tertawa menyeramkan, dengan sekali gebuk ia akan mengusahakan menamatkan riwayatnya lawan yang dihimpit di bawahnya. Tapi lagi-lagi tiba-tiba ia rasakan pipinya seperti tergores oleh sebuah benda dingin. Kiranya Tung Cian Nio dengan nekat telah menusuk kembali metu Moong dengan belati kecilnya. Hanya karena saat itu si iblis sedauk menunduk maka serangannya luput dan cuma menggores pipinya hingga mengucurkan darah. Dengan sebuah sampokan tangan Moong membuat kerangka hidup itu terlempar balik. Kurang ajar jeritnya. Ia bangkit dan menginjak pergelangan tangan kanan tiang giok. Kemudian dengan sebuah tendangan ia melemparkan pedang yang masih digenggamnya. Berhasil ini ia mencoba menghentakan kakinya sekuat-kuatnya ke tubuh si pemuda. Untuk menghindarkan diri terpaksa tiang giok berguling-guling menjauh sambil mencoba mendekati ke arah pedangnya terlempar. Di saat Moong niat memburu ia rasakan sebuah sambaran angin mengarah ke kepalanya. Dengan miringkan sedikit iblis ini bisa membiarkan serangan senjata rahasia dari si nona si tung lewat. Terpaksa ia harus melayani dulu senjata-senjata tersebut yang kemudian datang memerondong. Hanya kali ini mau tak mau si iblis dibuat sibuk karena tiang niok ini pun dengan menelat kerah, tiang giok bertempur mengarah ke bagian-bagian tubuhnya yang lemah dan paling banyak ditujukan ke matanya yang melek secara tak terduga-duga. Maka mengandalkan kehebatan kepandayanya ia membuat semua senjata rahasia itu rontok sampai yang datang terakhir. Ciang niok lalu tak menyerang lagi, sekarang di tangannya hanya tinggal dua pisau kecil itu yang menyerupai belati yang kedua-duanya telah berhasil mengucurkan darah si raja iblis berpipa. Sewaktu iblis ini berniat mengejar ke arahnya dilihatnya tiang giok telah berguling terakhir mendekati pedangnya tiang yang kiam tergeletak. Tanpa menghiraukan lagi kerangka hidup itu Moong lompat menyusul dan menendang ke pantat si pemuda. Tendangan ini membuat tubuh tiang giok terguling-guling melebih semestinya sampai melewati pedang yang sedianya diambil. Kini ganti Hun Cue Moong yang berjongkok memungut seng pedang dan langsung memburu kepadanya untuk mengirimkan tikaman-tikaman. Dengan bergulingan kembali pemuda tersebut menghindar bahaya. Waktu badannya tertahan oleh sebuah batu, tusukan pedang si iblis pun datang, beruntung meleset dan amblas di sini tubuhnya. Namun Moong tak hentikan rangsekannya, ia mengangkat kakinya buat menginjak ke muka si pemuda. Tiang giok segera ulurkan kedua tangannya menangkap kaki ini dan mencoba memelintir. Mereka saling bertahan buat sesaat, selagi si raja iblis kerahkan tenaga untuk menambah berat injakan kakinya sebuah bayangan kecil menubruk yang langsung mengirimkan tikaman ke tenggorokannya. Terkesiap kaget Moong berusaha menghindar, tapi taurung ujung belati kecil itu berhasil mengupas sedikit rambut dan kulit kepalanya. Raja iblis ini meraung dengan kepandayanya ilmu singa menggerung. Gerakan spontan yang barusan diberikan membuat si penyerang terpental balik. Ketika ia berpaling matanya yang tinggal satu bola-bola hitamnya mendelik melotot seakan-akan ingin lepas keluar, giginya berkerot-kerot serta otot-otot di wajahnya membuat muka itu seram benar-benar serupa iblis bermata satu dengan rambut yang kaku berdiri. Lagi-lagi di hadapannya yang meruongi dari tadi adalah kerangkah hidup wanita itu. Tung Chiang Nio pun terbelalak mengawasi kewajahnya yang menyeramkan seakan-akan terkejut. Dia telah berusaha namun selalu gagal buat bisa membunuh iblis yang tangguh itu hingga hatinya menyesal dan kecewa. Tak pernah dipikirkannya dengan demikian sebenarnya dia berhasil beberapa kali menolong menyelamatkannya wasi pemuda penolong yang telah menunjukkan bertempur mati-matian. Ketarat. Perempuan celaka, kalau belum dihabiskan belum mau sudah damperat si iblis. Tapi dengan berpaling ini membuat dia lengah, Tiang Giok akhirnya berhasil. Memelintir telapak kakinya yang membuat dia jatuh mendeprok. Di saat itu Chiang Nio lompat menubruk untuk kembali menusukan belatinya tertuju ke metusi iblis yang tak buta. Tapi tubuh yang serupa kerangkah itu terpental balik karena sebuah hantaman dasyat telah menyambutnya yang dilontarkan dari kepalan si raja iblis. Hampir dengan tak ada suara jeritannya pula diiringi bunyi tulang yang patah tubuh Tung Chiang Nio ambruk untuk tak bangun-bangun lagi. Di saat itu pun Tiang Giok berhasil menggenjot sekali kepada sang iblis Durjana yang jatuh tertelentang sambil mengeluarkan jeritan. Ia segera bangkit dan lari memburu ke arah Nona Tung. Ternyata napasnya telah empas empis, waktu ia mencoba memeriksa dengan usaha yang sepintas dapat Nona itu tak akan tertolong karena tulang ulang iganya sudah patah remuk seluruhnya. Dia hanya tinggal menanti ajal saja dengan metu, terpejam serta rintihan-rintihan yang hampir tak terdengar lagi. Honio panggil Tiang Giok lembut sambil menggenggam tangannya dipenuhi kedukaan. Perlahan-lahan sepasang metu yang redup itu mulai membuka diiringi sinar yang biasanya hanya keluar dari orang yang mendekati ajalnya. Dia mencoba tersenyum, namun senyum itu berubah jadi meringis dari mulut yang dipenuhi cairan berwarna kemerah-merahan. Tiang Giok menantikan dengan sabar apa yang hendak diucapkannya. Benar saja bibir itu kemudian bergerak-gerak. Sa, sa sampaikanlah pesanku itu baik, baik titik huk dia memuntahkan segumpal darah kental. Darah kental ini tidak diserta darah cair lagi yang segar karena agaknya kerangka tersebut sudah kehabisan tak memiliki apa-apa pula untuk dimuntahkan. Berangsur-angsur pandangannya pudar terbeliak dan lehernya pun teklok sengkelah ke samping perlahan-lahan. Hati-hati Tiang Giok mengusap kelopaknya agar matah, tersebut tertutup rapat. Di hatinya berkecamuk perang antara dendam dan gusar yang berkobar-kobar dengan perasaan duka serta pilu. Kebencian yang bertumpuk itu hanya akan dilancarkan pada seorang Hun Chue Moong ketika ia hendak bangkit. Di saat inilah baru ia merasa seperti adanya sebuah bayangan tinggi besar di belakangnya. Waktu ia menoleh ke atas Tiang Giok rasakan darah tak mengalir lagi ke tubuhnya hingga ia tak sempat berteriak celaka lagi, karena Hun Chue Moong telah berdiri di belakangnya dengan kedua tangan terangkat tinggi-tinggi bersiap sedia menghunjamkan Tiang Yang Kiam ke punggungnya. Ketika seng pedang meluncur ke bawah Tiang Giok hanya sanggup mengangkat tangannya ke atas sebagai naluri pembelaan, di saat kritis itu terlihat sebuah bayangan berkelebat. Diiringi suara membeletuk tubuh Hun Chue Moong yang gemuk besar telah dilempar oleh sebuah pukulan yang dengan tepat dan hebat mengenai dadanya. Terhuyung-huyung tubuhnya hampir terjengkang ke belakang namun kedua tangannya akhirnya berhasil menunjang tubuh ini dengan menekankan ujung pedangnya ke tanah di muka. Dari mulutnya menyemprotkan darah yang berlepotan membasahi kedagu serta dadanya napasnya terengah-engah. Ketika ia palingkan kepalanya matanya yang tinggal sebelah jadi terbelalak. Kau-kau terbata-bata ia berkata. Ya, aku, jawab satu suara singkat. Tiang Jiok pun yang telah berhasil dihalaukan ancaman bahayanya menoleh, perlahan-lahan ia bangun berdiri. Dari secercah sinar senja terakhir yang hampir berganti jadi kegelapan telah cukup menerangi segala galanya. Di samping belakangnya sebelah kiri berdiri sebuah tubuh tinggi besar lain, Hek Bin Kim Kong. Kini ia hanya tinggal menantikan apa yang bakal kejadian dan dialog percakapan yang sedang berlangsung. Apa, apa alasannya Hun Chui E Moong kembali telah ajukan pertanyaannya. Terpaksa, keadaan telah mendesak, Hek Bin Kim Kong menyaut. Telah kunantikan saat kesempatan datang seperti hari ini. Semua ini tentu telah kau rencanakan sebelumnya. Mengapa, engkau tentu masih ingat perbuatanmu tak kalah suatu ketika engkau menginap di rumah keluarga seorang petani yang dengan baik hati memberi kesempatan engkau merawat luka-lukamu setelah pertempuran dengan Jiok Bin Lian Hoan Gan Leng Tu dulu di Soatang? Engkau kemudian telah memperkosa gadis yang punya rumah dan membunuh suami istri petani tersebut sekeluarga. Hun Chui E Moong menganggukan kepalanya. Gadis itu adalah adikku dan kedua suami istri adalah ayah bundaku. Hening sesaat tak ada yang membuka percakapan. Hun Chui E Moong tetap berpegangan mengandalkan kedua tangannya yang menunjang pedangnya di tanah. Aku tidak tahu ini, kalau aku tahu pasti aku pun akan membunuhmu untuk melenyapkan sekalian duri dalam daging. Sekarang menyesalpun aku tak sempat, Moong kemudian telah memulai percakapannya lagi. Selama ini aku memperlakukanmu dengan baik. Betapapun engkau akan berhianat padaku, tapi tak membokong seperti begini. Memang kuakui ada rasa kurang kejantananku ini. Ketika saudara muda itu mengamuk aku jadi sadar, bahwa selama ini aku telah bertindak pengecut dengan tak berani terang-terangan menghadapimu dikarenakan takut dengan jumlah anak buahmu yang banyak dan besar. Maka ketika ia jatuh ke dasar jurang aku mulai berpikir untuk menghadapimu secara terang-terangan, namun engkau telah mengeram diri guna merampungkan ilmu dukmu tersebut. Aku tidak takut, maka aku menantimu. Tapi kesempatan ternyata harus datang juga sebelum engkau mencapainya pada saat ini. Hek bin Kim Kong mengakui jujur sambil bertindak menghampiri ke arah si Raja Iblis hingga kini mereka berhadapan dalam jarak beberapa tindak saja. Apakah engkau yakin semua anak buahku sekarang telah tumpas? Lihat tersenyum Moong dengan gerakan mulutnya ke muka. Si Kim Kong muka hitam menengok ke belakang, tapi ia telah tertipu. Mendadak tubuh Hun Cue Moong mencelat ke muka, terdengar suara jeritan nyaring dari Hek bin Kim Kong karena tangan kanannya sebatas siku telah terbabat putus oleh tiang yang kiam dan putusannya jatuh ke tanah dengan darah yang menyembur-nyembur dari lukanya. Tendangan yang selanjutnya dilakukan si Iblis dengan telak telah mengenai ulu hatinya yang membuat ia terlempar gede berugan. Ketika tubuh tinggi besar itu bangkit dengan cepat dari mulutnya ia muntahkan darah segar, nyata Kim Kong muka hitam itu telah terluka parah, ditambah tangannya yang terbuntungi bukanlah merupakan hal yang enteng. Namun demikian ia masih bisa berdiri menunjukkan betapa gagah dan teguhnya kemauan orang ini. Memang kemauan yang bulat sering membuat orang jadi kuat. Diam-diam tiang giyok yang menyaksikan menjadi malu sendiri dalam hatinya, dua kali ia telah tertipu mentah-mentah oleh si Iblis yang menunjukkan betapa julidnya Iblis ini dan ia merupakan seorang pemuda pelonco yang tidak mau tahu kepalsuan hati manusia yang selalu licik. Pertama karena didorong oleh rasa kemanusiaannya hanya untuk mengetahui nasib si nona si tung ia sampai melupakan ancaman bahaya yang mungkin menimpa dirinya hingga akhirnya ujung maut memang sempat menghampirinya. Di saat yang kritis itu bintang penolong datang berupa munculnya Hek Bin Kim Kong yang pernah sempat dimusuhinya dahulu. Kedua kali karena gertakan Iblis tersebut sampai ia pun kurang waspada, beruntung pedang itu memang oleh Hun Chui E. Moong ditujukan kepada bekas bawahannya yang telah memberontak. Coba kalau itu ditujukan pada dirinya apakah tangannya pun masih bisa selamat ia belum menjamin dan yakin. Seketika direlung-relung hatinya timbul kegusaran yang mulai menyelingap menguasai seluruh sanubarinya dan menimbulkan semangat baru. Hahaha, itulah upah dan hukumannya buat seorang pengkhianat bergelak tertawa Hun Chui E. Moong sambil bertolak pinggang memandangi Hek Bin Kim Kong yang terpedaya. Mendadak tawa itu lenyap karena suatu bayangan telah menerjang dengan pesat karena inilah tubuh si pedang kilat yang bertindak dengan penuh tenaga. Dengan sekali lompatan ia sekaligus membuat dua dupakan yang berhasil mengenai pada Raja Iblis itu. Sambil berpekik mengeluarkan suara aduh tubuhnya terlempar surut ke belakang lagi. Pedangnya terjatuh ke tanah ketika kaki kiri tiang giyok dengan tepat mengenai pergelangan tangannya, sedang kaki kanannya menjejak keras ke dadah di atas suluh hatinya. Seperti Hek Bin Kim Kong sewaktu Iblis itu bangun berdiri kembali ia pun menyemburkan darah segar dari mulutnya. Lukanya terang sama parah. Perlahan-lahan dan hati-hati sekali tiang giyok memungut pedang pemberian gurunya yang selama ini seolah-olah telah menjadi nyawanya kedua. Mendadak sekali tubuhnya mencelat ke muka dan menikam ke lambung si Iblis. Terkesiap Hun Cue Emoong dibuatnya, namun ia masih sempat mengegos. Meskipun ia biasa bangga mengandalkan ilmu duknya tak berani ia menyambuti pedang itu dengan kulit dagingnya apabila perut ini tak ingin dilubangi. Maka ketika serangan kilat si pemuda datang lagi terpaksa ia jeblakan dirinya ke belakang menghindari. Demikian pula waktu tikaman demi tikaman memburunya Hun Cue Emoong kini ganti bergulingan guna menyelamatkan diri. Kalau tadi tiang giyok dibuat empas-empis napasnya oleh kejaran si Iblis, sekarang ia balas membuat napasnya jadi mengorong. Suatu saat Moong berhasil meluputkan diri dari tikaman si pemuda, ia gelundungkan balik tubuhnya berguling-guling ke tempat asal semula dengan dikejar lawan dari belakangnya karena ia tak sempat berdiri. Tikaman yang paling belakang dari tiang giyok terlalu terburu napsu hingga amblas ke tanah cukup dalam yang membuat pedangnya tak bisa seketika dicabut. Memangnya tiang giyok pun rasakan tangannya agak lemah karena kecapaian. Kesempatan ini tidak disiasiakan oleh Hun Cue Emoong, dengan sisa tenaganya ia mencelat bangkit serta berniat mengirimkan tendangan secara berantai kepada si penyerang sebagai pembalasan. Namun berdiri tubuhnya ini segera disambut dengan sebuah hantaman ruyung di punggungnya yang membuat ia menjerit kesakitan. Dalam keadaan terhuyung-huyung limbung ke muka kembali Hek Bin Kim Kong berhasil mengayunkan senjatanya ini ke bahu si Iblis yang telah kepayahan. Hanya sayang karena tenaganya kurang yang disebabkan oleh kekuatan tangan kiri hal ini tidak membuat Iblis ini rubuh. Tapi hal ini cukup membuat ia kewalahan karena dari mukanya tiang giyok kembali telah menyerang mengirimkan tusukan-tusukan yang dua kali mengenai dip punda dan lengan hingga darah merembes keluar. Kini Moong berkelahi serabutan tak menghiraukan sesuatu. Secara ngawur ia menyerang dan menangkis tanpa menghiraukan dirinya. Suatu kali ia membiarkan bahunya terhajar kembali oleh ruyung dari si Kim Kong muka hitam, sebaliknya ia pun berhasil menyikut keras kepada lawan itu hingga terlempar jatuh sampai menyemburkan darah pula. Untuk beberapa lama ia tak akan bisa lagi membantu penyerangan-penyerangan si pemuda. Waktu tiang giyok melakukan rangsekan Iblis tersebut berkelahi jadi tambah beringas dengan segala sisa kekuatannya. Napasnya telah mendengus-dengus bagaikan binatang hendak disembelih. Meskipun demikian tak kurang berbahayanya apalagi ia telah tak memperdulikan keselamatan dirinya seolah-olah telah bertekad untuk gugur berdua bersama musuhnya. Bahkan akhirnya ia berkelahi secara kalap dengan tujuan memang sama-sama wancur. Ia mengamuk terus tak memakai pertimbangan-pertimbangan lagi. Sekarang Hun Cue Emo Ong benar-benar telah jadi gila. Ia membiarkan pedang di tangan tiang giyok melukai sekujur badannya dalam usahanya untuk ia pun bisa mencangkrem tubuh si pemuda buat dibesetnya. Agak berat juga kini tiang giyok menghadapi orang yang telah nekat ini. Kalau tadinya mungkin masih bisa terpikirkan untuk menyerang ke tempat bagian-bagian berbahaya atau mengarah matanya, dikacau oleh kera berkelah yang tak beraturan dari si iblis itu tiang giyok sampai-sampai tidak bisa berpikir tenang lagi. Ia seakan-akan harus mengikuti pertempuran yang tak karuan itu jika tak ingin diancam bahaya. Penyerangan demi penyerangan tak mendatangkan hasil memuaskan karena setiap kesempatan si iblis mencari saat apabila ia lengah buat mengadu jiwa. Benar saja kemudian tiang giyok terpengaruh oleh jalan pertempuran tersebut, Hingga suatu ketika moong yang telah gila dan buas itu berhasil menyergap kedua bebaunya untuk ditekan dan digencet. Pukulan yang datang dirasakan membuat dadanya tergetar digenjot hingga tubuhnya terpental dengan darah berketes-ketes dari sudut-sudut bibirnya. Maka ketika moong mengirimkan tendangannya ia seakan-akan telah pati rasa dan limbung. Dengan tepat tangannya kena tendang yang membuat tiang yang kiam jatuh ke tanah. Namun di saat ia akan kehilangan kesadaran masih ada setitik terang yang biasa menyului di hati sanubari setiap manusia, dalam keadaan demikian gerakan refleks membuat ia membungkuk untuk memungut pedang yang terjatuh tersebut. Di saat itu kaki lain moong terangkat guna menendang batok kepala si pemuda sampai wancur. Tapi kaki itu tinggal tetap tergentak-gentak ke atas tanpa tendangannya pernah sampai karena sesuatu dirasakan menyekap dari belakangnya yang mencekik lehernya pula jadi susah bernapas. Hek Bin Kim Kong ternyata telah turun tangan buat membantu lagi serta menyelamatkan pemuda itu. Dengan siku tangan kirinya ia menjepit leher bekas taiongnya sekuat tenaga sementara tangan kanannya pun berusaha menyekap tubuh yang gemuk besar itu. Namun karena tubuhnya juga tinggi besar ia berhasil sekali ini yang tak pernah diduga-duga oleh si Raja Iblis tadi dalam memusatkan perhatiannya untuk membinasakan lawannya. Ditambah kakinya yang masih tergantung di tengah udara. Menyebabkan ia kalah tenaga dan seketika tak berhasil melemparkan penyekapnya dari belakang sekalipun ia berusaha keras merontak-rontak dengan menendang ke belakang atau menyikutnya. Sedang Hek Bin Kim Kong lalu makin memperketat jepitannya dengan merapatkan badannya lebih kencang hingga moong tak bisa berontak. Tendangan kaki si iblis yang tak sampai ternyata telah memulihkan sebagian kesadaran tiang giyok karena pasir-pasir yang melengket di sepatu dan air cucuran keringat kaki iblis itu tepat kena memercik ke mukanya. Sambil goyangkan kepala si pedang kilat meneruskan maksudnya memungut tiang yang kiam, di saat ia bangkit justru pandangannya tertumbuk pada pusat Hun Cue E Moong yang kosong tak terjaga karena di saat itu sedang merontak-rontak. Tiga jari di bawah pusat ini adalah pusat kematian si iblis yang akan menghancurkan ilmu eduknya, sebab di sini pulalah terletak kiahe atau lautan atau samudera hawa di tubuh manusia tempat menampung segala aliran hawa. Begitu pikiran tersebut berkelebat demikian pula tangannya dikerjakan, dengan sisa tenaganya langsung tiang giyok menusuk ke tempat tiga jari di bawah pusat Seng Raja Iblis. Terdengar gemboran hebat dari binatang buas yang mendekati ajalnya karena bagian kematiannya kena tersentuh. Meskipun agak menceng pedang pusaka itu amblas kebagian alat kelemahan yang menjadi titik kekuatan Hun Cue E Moong, seketika ilmu eduknya yang sedang dirampungkannya kurang dua hari ambiar. Andai kata hal ini terjadi bila ilmu iblis itu telah sempurna kemungkinan ia masih akan bisa melindungi dirinya dengan jalan memindahkan titik kelemahan itu ke bagian-bagian lain dengan ilmunya yang tinggi memindah-mindahkan jalan darah. Tapi takdir telah berbicara, kematian tak bisa dihilangkan lagi rupanya. Manusia merancang, Tuhan menentukan lain. Kejahatan selamanya tidak bisa menang, apabila telah lu berpasti ini akan tumpas dengan sendirinya secara kebetulan atau sepele meskipun ilmunya mungkin berlipat-lipat dari iang menjadi penyebab kematian itu. Tiang Giok sendiri terhuyung-huyung dan jatuh ngusruk ke depan karena kehabisan tenaga. Ketika ia dongakan kepalanya yang barusan mencium tanah ia menyaksikan suatu pemandangan yang tak mungkin lagi bisa dihilangkan serta ditolong olehnya Hun Chui Emo Ong dengan sisa kekuatannya yang masih tinggal mendadak membenamkan tiang yang kiam yang tertancap kontal kantil di bawah pusat ke dalam perutnya sendiri hingga lewat menembusi tubuhnya dan tembus sampai ke punggung Hek Bin Kim Kong yang menyekapnya di belakangnya. Dari mulut si Kim Kong muka hitam meremles lagi darah merah sambil meringis-ringis bergulat menahan sakit dalam pergulatan orang yang hampir menjelang ajalnya. Kedua tubuh gemuk besar yang bagai tersunduk sujen sate segera menggeloso ke tanah tak kuat menahan badan yang seberat itu hanya karena terpantek sebuah pedang ringan tak seberapa dibandingkan mereka yang sebesar kerbau. Susah payah tiang Giok cepat merayap merangkak untuk menghampiri mereka. Ketika ia mencabut tiang yang kiam kedua tubuh yang tersunduk rubuh itu berkelejatan. Bering sut ing sut ia setindak demi setindak menghampiri ke arah mereka. Waktu ia sampai kepada si Kim Kong muka hitam Hun Chue E Mo Ong ternyata telah menemui ajalnya karena kehabisan napas tercekik tadi. Hek Bin Kim Kong di belakangnya masih bisa bertahan disebabkan keadaannya yang tak lebih menguntungkan tapi memberikan kesempatan untuk meneguk napas beberapa saat lagi. Tiang Giok telah datang sampai, ia tidak tahu harus menyebut apa padanya namun kata-kata yang keluar dari mulutnya terngahengah sekata-kata cukup menapaskan tanda penuh persahabatan. Bagaimana keadaanmu? Tanyanya sambil memegang ke tangan orang. Terima kasih dalam saat menjelang kepergianku ke alam baka aku masih sempat berkenalan serta bersahabat dengan seorang ksatria seperti engkau. Ia tersenyum lemah Hek Bin Kim Kong balas menggenggam merat jari-jari tangan si pemuda. Kuatkanlah hatimu Tiang Giok mencoba menghibur tapi tak urung suaranya. Itu menunjukkan berkhawatir hingga tangannya pun bergetar. Tak guna, menggileng sedikit si Kim Kong muka hitam. Aku akan pergi juga akhirnya biar bagaimana. Sekarang dengarkan baik-baik, ada yang hendak ku sampaikan padamu. Tiang Giok mendekatkan tubuhnya lebih membungkuk, tangannya menahan tubuh besar dari orang yang hendak berkata itu agar bisa duduk di tanah. Masih ada lagi tiga orang Yahun Cue E Moong yang masih tersisa termasuk muridnya. Kini mereka sedang menuju ke Keng Ciu. Hati-hati. Sampai di sini kata-kata Hek Bin Kim Kong terhenti karena ia telah menghembuskan napasnya yang penghabisan. Kepalanya mengguling tersandar ke dada si pemuda yang jadi tergetar, di bibirnya menyunggingkan sebuah senyuman kepuasan. Dengan peluti yang Giok meletakkan kembali jenazah itu ke tanah karena seakan-akan kehilangan seorang sahabat karib. Ia bangun berdiri dengan perasaan tak ada. Rasanya ia ingin mencincang mayat si iblis keparat di hadapannya kalau mungkin, tapi sayang ia mempunyai tenaga lagi. Dengan langkah gontek ia meninggalkan ketiga mayat yang tergolek di situ. Sambil tersok-sok ia mulai menuruni tanah perbukitan tersebut. Hatinya kosong melompong seolah tak bersemangat, pikirannya pun buntu tak jalan, sedang tubuhnya seperti lemas tak dialiri darah. Ia jalan terus tertatih-tatih beberapa tindak lagi sampai kesadarannya hilang lama sekali. Tubuhnya segera jatuh husruk menelungkup di atas tanah. Terima kasih telah menonton!